Intro Berjumpa kembali dalam program People Every Day Saya ingin mengajak Anda belajar di Ayub Fasal yang ke-8 Seperti di pendahuluan saya sudah mengatakan kepada Anda Bahwa Ayub ini adalah salah satu kitab puisi Atau salah satu kitab sejarah Yang cukup sulit untuk dipahami, untuk dimengerti Karena banyak kata-kata figuratif yang ada di sana Namun kalau kita mempercayakan roh kudus akan memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan kepada kita Paling tidak kita bisa menangkap sesuatu yang bisa secara praktis kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Mari kita belajar di Ayub Fasal yang ke-8 Kalau kemarin kita membaca tentang Elifas yang dia menuding Ayub Dia berbuat dosa dan Ayub sudah memberikan jawaban Kemudian Bildad ini juga sahabat Ayub yaitu orang Suwah Dan dia membela keadilan hukuman Allah Jadi kalau Anda baca ayat per ayat Maka Bildad ini punya pemahaman seperti ini Bahwa orang benar akan diberkati Tuhan Tapi orang salah pasti akan dihukum Tuhan Kira-kira menurut Anda benar atau salah pandangan seperti ini Maka ini separuh benar menurut saya Mana letak separuh benarnya? Karena kita percaya juga poin namanya hukum tabur tuai itu sungguh terjadi Orang baik menaburkan hal yang baik Maka dia pun akan menuai hal yang baik Orang yang jahat dia pun menaburkan hal yang jahat Dan satu kali pun dia akan menuai hal yang jahat pula Maka memang pandangan Bildad ini separuh benar Bahwa kalau kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan Mata Tuhan akan menyatakan berkatnya Karena dia Allah yang setia dengan janjinya dan firmannya Bahwa barang siapa menjadi orang benar dan melakukan apa yang benar Dia pun akan mendapat perkenanan Tuhan dan hidupnya diberkati Tuhan Saya percayakan hal itu Mungkin juga orang fasik sekali-kali tidak akan pernah terluput daripada murka Allah pada waktunya nanti Tetapi kenapa saya berkata bahwa separuh benar? Karena pandangan seperti ini bukan hal yang mutlak 100% terjadi Dalam arti kalau kamu orang benar tentu kamu diberkati tidak mungkin gagal Kamu orang benar tentu kamu tidak akan mengalami masalah Sebaliknya kamu orang fasik tentu saja harusnya kamu menderita Sehingga pandangan seperti ini cukup membingungkan Sebab pada kenyataannya realita hidup menyatakan bahwa orang benar bisa diinjilkan mengalami penderitaan Sebaliknya orang fasik malah jauh beruntung daripada orang benar Pemasmur sendiri sempat dibuat gelisah Dia sempat dibuat bingung akan kenyataan seperti ini Sehingga dia hampir saja menyangkal Tuhan Kalau Anda baca Masmur Fasal 73 Dia mempertanyakan Tuhan Tuhan sia-sia aku mempertahankan hati dan hidup yang bersih Kalau aku melihat orang fasik tambah gemuk tambah syukur Diberkati luar biasa padahal orang yang curang Orang yang suka menindas dan seterusnya Saudara-saudara makanya pandangan bildat tentang masalah ini perlu kita luruskan Bahwa masalah itu tidak melulu Bahwa orang itu pasti berdosa baru kena masalah Memang ada masalah yang terjadi karena diciptakan sendiri Orang itu sendiri yang bermasalah Orang itu sendiri yang laleng menjaga hidupnya Sembrono menjaga hidupnya Makanya ditimpa masalah Itu bisa terjadi Tetapi tidak menutup fakta bahwa orang benar Orang yang sudah hati-hati menjalani hidup Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Orang yang setia dengan Tuhan Dan dia orang yang penuh dengan hikmat juga dalam bertindak Tapi apakah itu jaminan 100% Dia tidak mungkin menghadapi masalah Tentu saja juga tidak Jadi yang paling penting adalah Kita mengkoreksi diri kita ketika kita diperhadapkan masalah Jangan buru-buru menilai Apakah aku ini manusia berdosa Sehingga Tuhan izinkan ini terjadi Jangan memiliki cara pandang yang salah seperti itu Mari kita nilai diri Introspeksi diri secara objektif Minta roh kudus singkatkan apa yang ada di hati kita Minta roh kudus tunjukkan kesalahan apa Dan kalau memang roh kudus justru berbicara kepada Anda Melalui impresi dalam hati Anda Bahwa ini memang diizinkan terjadi Karena kita perlu dilatih iman kita Supaya kita lebih bergantung Mengandalkan Tuhan Kita menderita bukan karena dosa Kita menderita kan memang Tuhan izinkan Untuk melantih otot-otot iman kita Maka terimalah itu dengan penuncapan syukur Maka kalau kita belajar dari hari ini Jangan punya pandangan yang salah Seperti persepsi bildak Ketika dia melihat penderitaan Tuhan memberkati kita Maka terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton